Enak! Hai semuanya, balik lagi sama aku Yeni Rafika Di video kali ini, aku pengen nge-review minuman terbarunya Chat Time Dan seperti yang kalian lihat, ini minuman terbarunya ada unsur warna ungu-ungu ya Sesuai dengan namanya Purple Star Minuman barunya ada dua varian Yang pertama ada Purple Star Tea Nah, kalau yang Purple Star Tea ini dia basicnya pakai Chat Time Jasmine Tea Terus ada Grab Jolly-nya juga Kalau yang Purple Star Milk Tea-nya dia basicnya itu pakai Chat Time Milk Tea Terus ada pakai Grab Jolly juga Jadi kalau misalnya kalian belinya nggak pakai topping Ini udah ada dapet Grab Jolly-nya ya di dalamnya Nah, sekarang aku pengen bahas dulu ya mulai dari packaging-nya Ini packaging-nya lucu banget ya Ada gambar Cartoon Line Friends-nya Terus ada tulisan BT21-nya juga Cuma yang aku nggak suka dia bagian lid-nya itu susah dibuka dan susah ditutup juga ya Karena tadi pas pertama kali aku order yang Purple Star Tea-nya itu dia tumpah ya isinya sampai tinggal segini doang Kayaknya sih Chat Time yang salah ya karena dia tutupnya kayak kurang rapat Jadi pas tadi nyampe itu dia tutupnya udah kebuka dan ini emang apa ya agak tricky juga sih cupnya itu Dia cupnya susah dibuka dan dia juga kayak kurang presisi gitu sih Jadi kalau ditutup kayak harus sampai bunyi klip Sedangkan yang kedua kalinya tadi aku pesen dia isinya nggak ada yang tumpah sama sekali ya Karena emang dia tutupnya benar-benar rapat Tadi aku pesen yang Last Sugar sama Last Ice tapi isinya tetap aja sih full kayak gini Terus tadi aku juga ada order yang latte sama cappuccino-nya Jadi ntar aku sekalian review aja ya sedikit Untuk harganya kalau yang Purple Star Tea ini Rp32.000 Sedangkan yang Purple Milk Tea ini harganya Rp35.000 Jadi bedanya cuma Rp3.000 aja sih Sekarang langsung aja ya aku pengen cobain yang Purple Star Tea-nya Oh iya by the way ini sedotannya juga ada tulisan BT21-nya ya Cute banget Ini walaupun baru dibuka sedikit gini tapi aroma anggurnya udah kecil banget Aku sukanya sama Purple Star Tea-nya jadi rasanya itu ada wangi jasminty-nya yang lumayan strong Terus ada wangi grape-nya juga yang strong juga Jadi dia dua-duanya itu wanginya benar-benar balance Sudah gitu ada rasa pahit-pahitnya juga Terus ada rasa manisnya sedikit Selain itu ada rasa asamnya juga ya dari si grape jelly-nya Jadi rasanya sih kalau menurut aku lumayan rame ya Ada asam, ada manis, ada pahit Dan kalau menurut aku seger sih rasa minumannya Oh iya buat kalian yang lagi nonton dan belum subscribe Jangan lupa ya buat subscribe Dan sekarang aku pengen lanjut lagi ya ke minuman yang Purple Star Milk Tea-nya Ini warna milk tea-nya agak kayak peach Kayak pink-pink gitu ya bukan warna ungu Ini aku juga suka ya sama milk tea-nya Jadi dia teksturnya itu nggak terlalu creamy tapi nggak encer juga Dan kalau menurut aku untuk rasanya itu dia wangi khas teh catennya berasa banget ya Cuma kalau untuk rasa anggurnya dia masih lebih berasa yang si Purple Star Tea-nya daripada yang milk tea-nya Pas diminum itu dia rasanya yang pertama kita rasa itu manis tapi pas ujung-ujungnya kayak ada rasa asam sama ada pain-nya juga Jadi kalau yang milk tea-nya kita lebih berasa anggurnya pas kita makan si grape jelly-nya yang ada di bawah ini Sekarang lanjut lagi aku pengen cobain latte sama cappuccino-nya Ini aku pesen latte sama cappuccino-nya yang tanpa gula ya Jadi masih original Ini aku cobain yang latte-nya dulu Kalau yang latte dia rasa kopinya kurang berasa ya Jadi rasanya lebih milky dan Kayak minum susu aja sih kurang berasa kopinya Dan pas aku buka dia ternyata emang warnanya putih banget ya kayak cuma susu doang Lanjut lagi ya sekarang aku pengen cobain yang cappuccino-nya Nah kalau yang cappuccino dia lebih mendingan ya rasa kopinya lebih berasa Cuma tetap rasanya agak milky sih nggak terlalu berasa kopinya Kalau misalnya kalian pengen beli kalian harus buru-buru ya karena ini cepet banget abisnya di grape atau go food Dan walaupun tadi aku agak susah juga ya dapetin si cappuccino-nya ini Tapi menurut aku worth it sih buat dibeli Apalagi ini tapi bisa kalian sipet ya buat koleksi itu lucu banget Terus kalau untuk kopinya yang koleks sama tanah merah Menurut aku sih yang paling enak yang cosplay ya dibandingin sama yang cappuccino atau latte Nah jadi kesimpulannya menurut aku sih kedua-duanya ini sama-sama enak ya minuman terbarunya Dan menurut aku kalian wajib banget sih cobain dua-duanya Cuma tergantung selera kalian ya Kalau misalnya kalian emang lebih suka sama minuman yang creamy Mungkin kalian bakal lebih suka sama yang milk tea Cuma kalau misalnya kalian nggak suka minuman yang creamy Mungkin kalian bakal lebih suka sama si purple star tea Kalian yang lagi nonton udah pada belum sih cobain chat time yang terbaru ini Kalau ada coba komen di bawah ya menurut kalian rasanya gimana Oke guys cukup sekian ya untuk review aku hari ini tentang chat time yang terbaru Kalau misalnya kalian punya pertanyaan, masukan, ataupun rekomendasi makanan yang harus aku coba Kalian komen aja di bawah Jangan lupa juga buat like, komen, dan share Terus follow juga Instagram aku, etianirapika Bye guys, see you in the next video Bye guys, see you in the next video